Juventus dilaporkan sedang mempertimbangkan untuk memecat Massimiliano Allegri dan mulai melakukan kontak dengan Antonio Conte. Kelab raksasa Liga Italia Juventus tampil buruk di awal musim 2022-2023. Dari delapan laga Liga Italia yang telah dijalani, Juventus baru meraih dua kemenangan dan sisanya berakhir dengan kekalahan. Sementara itu di Liga Champions 2022-2023, Juventus menderita kekalahan beruntun dari dua laga yang telah dilakoni. Dua kekalahan di Liga Champions 2022-2023 dialami Juventus di grup H saat bertanding melawan Paris Saint-Germain dan Benfica. Keadaan ini membuat pelatih Juventus masih Miliano Allegri berada di ujung tanduk alias bisa mengalami pemecatan. Namun Allegri malah merasa pekerjaannya di Juventus masih aman-aman saja meski mengalami serangkaian hasil buruk di awal musim 2022-2023. Menurutnya suatu hal normal untuk memiliki momen-momen ini dalam dunia sepak bola. Juventus hanya perlu bekerja keras dan mengubah situasi yang ada. Tetapi di sisi lain Juventus dilaporkan sedang mempertimbangkan untuk memecat Allegri. Hal itu terjadi seusai CEO Juventus Andrea Agnelli dilaporkan telah mencabut perlindungan untuk Allegri. Bahkan pihak Juventus dikabarkan telah menghubungi pelatih Tottenham Hotspur Antonio Conte untuk mengajak bergabung lagi. Sebagai informasi Conte pernah melatih Juventus dari tahun 2011 hingga 2014. Dalam jangka waktu tersebut Conte berhasil membawa Juventus menjadi juara Liga Italia sebanyak tiga kali. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.